Intro Guna untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas, angka kecelakaan lalu lintas, dan angka fasilitas jika terjadi suatu kecelakaan, Satlantas Polres Tajambi melakukan kegiatan dikmas lantas, dengan memberikan suatu pembelajaran kepada seluruh masyarakat kota Jambi. Kegiatan pembelajaran lalu lintas tersebut dimulai dari usia dini. Pada Rabu pagi, Satlantas Polres Tajambi dikunjungi oleh anak-anak yang berasal dari Tekaran Paut Yayasan Nadifah Jambi. Kedatangan kunjungan anak-anak tersebut ke Satlantas Polres Tajambi disambut langsung oleh Kasatlantas Polres Tajambi AKP Hardi, Kasupnit Diaksa Satlantas Polres Tajambi Ibdanur Laili, dan juga seluruh personil Satlantas Polres Tajambi. Saat diwawancarai setelah kegiatan, Kanit Dik Yasa Satlantas Polres Tajambi Ibdanur Laili mengatakan, kegiatan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Tajambi pada hari ini adalah ingin memberikan suatu pendidikan serta memberikan hal positif bagi perkembangan anak-anak di masa depan. Maupun kepada para orang tuanya, yang mana selama ini kita ketahui bahwa anak-anak itu sangat takut sekali kepada polisi. Maka untuk menghilangkan paradigma lama tersebut, yang mana anak-anak beranggapan bahwa polisi itu seram, garang, galak, serta menakutkan bagi anak-anak tersebut adalah tidak benar. Tujuan dari kedatangan TK Nativa ke Polres Tajambi, yakni yang pertama kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, khususnya kepada anak-anak, bahwa polisi sekarang sudah tidak lagi polisi yang seram, polisi yang galak, tapi sekarang polisi sudah humanis dan ramah terhadap anak-anak. Selain itu kita juga ingin membentuk mental anak-anak dari sejak usia dini. Kemudian yang kedua kita ingin mensosialisasikan rambu-rambu lalu lintas supaya masyarakat, para orang tua dan juga anak-anaknya bisa tertib dalam berlalu lintas. Kemudian apabila nanti ada anak-anak yang melihat orang tuanya mungkin melanggar, dia bisa secara langsung menegur orang tuanya. Itu lebih efektif dan memberikan rasa malu terhadap orang tua yang mendampingi anak-anak. Misalnya ketika orang tua berkendara tidak memakai helm, orang tua berkendara memakai mobil tapi tidak memakai sabuk keselamatan, itu anak-anak sudah mengerti dan mungkin secara langsung bisa menegur orang tuanya. Kemudian yang ketiga kita ingin menciptakan masyarakat yang tertib di masa mendatang. Itu kenapa kita sasarannya adalah anak-anak usia TK maupun PAUD. Kita berharap nanti di masanya dia akan menjadi masyarakat yang taat hukum, taat peraturan dan tertib dalam berlalu lintas. Terima kasih telah menonton!